Di Surabaya, dua pasangan bakal calon peserta Pilkada Jawa Timur yakni Tri Risma Harini dan Gus Hans serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani rangkaian tes kesehatan sejak Sabtu pagi. Tes kesehatan di hari yang sama, dua dari tiga pasangan yang berebut kursi jatim satu itu tampak mesra. Ada peluk hangat dan saling penyemangati di koridor RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Sabtu pagi. Di hari yang sama, dua dari tiga pasangan yang akan berkontestasi di Pilkada Jawa Timur 2024 yakni pasangan Tri Risma Harini, Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim bersendagurau sambil menanti giliran tes kesehatan. Rangkaian tes kesehatan ini dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pendaftaran dan syarat wajib bagi calon peserta Pilkada. Usai menjalani pemeriksaan selama enam jam, ternyata tes kesehatan terbagi menjadi dua yakni tes kemampuan jasmani dan tes psikologi. Keluar dari ruang pemeriksaan, Risma langsung berlalu dan pulang. Pasangan Risma dan Gus Hans menjalani tes fisik, sementara pasangan Luluk dan Lukmanul menjalani tes psikologi. Alhamdulillah, jadi tesnya ini benar-benar olahraga jiwa, olahraga otak-otak. Alhamdulillah berjalan dengan baik, jadi untuk yang cek kesehatan fisik itu besok ternyata. Tes kejiwaan untuk calon peserta Pilkada tak hanya menjawab soal tertulis, tetapi juga termasuk wawancara dengan psikolog. Sementara, pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi 13 macam tes, mulai dari cek jantung dan pembuluh darah, ortopedi, paru, mata, telinga, hidung dan tenggorok, kepala, leher, gigi dan mulut, serta sederet pemeriksaan laboratorium. Kontestasi menuju kursi jetim satu semakin seru, karena ada tiga perempuan yang bersaing menjadi orang nomor satu di Jawa Timur, yang dirisma, Luluk, dan bertahana Kofifah Indar Parawansa. Ramati Dayat, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.